assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabat dangdut kita ketemu lagi di acara penggoda kali ini episode ke-4 kalau anda tahu soal lagu soal kuburan yaitu sejengkal tanah itu pernah sejengkal tanah tapi penyanyi mendapatkan apa penyanyi mendapatkan apa kita korek kita korek ini ini adalah anak kedua dari penyanyi senior yang di episode pertama kecilnya saya tahu sunatnya aja saya bopong sama kayak Ridho terus apa namanya aslinya dia bukan seorang yang bergelut di dunia dangdut dia punya pernah punya grup dan menurut catatan redaksi dari live Hai pertanyaannya kenapa dia harus pindah ke dangdut apa karena bapaknya orang dangdut terus dipaksa atau kemauan sendiri beralih dari band ke musik dangdut langsung aja kita tanya sirvan mandur bengkel miliknya namanya beringin motor eh rembulan motor ya rembulan motor ya rembulan udah nggak dikontrakin tetap jadi bengkel eh saya kurang tahu juga macam-macam macam-macam oke semacam-macam bengkel salon apa segala macam jadi waktu Irfan nggak ada job dia ngurusin bengkel set job set job set job lu bengkel bagus juga pokoknya dua-duanya berjalan Dulu memangde anggil dulu Nah bengkel sampai a daya di zaman sekolah zaman kuliah modal begitu Bang kita sebenarnya bukan anak band beneran bukan jadi tetap kita kan namanya cinta sama musik jadi kalau kita di bergaul sama temen-temen yang kita nyocokin sama musik temen-temen kalau di rumah ya tetap dangdut begitu dangdutan terus fokusnya dangdut kalau dipaksa enggak lah Bang jadi kan ya kita kan biar gimana kan dari kita kecil depan mata sudah ayah temen-temen ayah semua pemusikan di depan mata kita sehari-hari sehari-hari jadinya ya udah ya apa ya udah ya apa tahu yang menjaga daging deh gitu maksudnya ya udah kita udah kegiatan sehari-hari jadi semakin nempel gitu musik sebabnya gitu kesimpulannya sih cuman cinta sama musik jadi musik apa aja ya kita suka tapi begitu rekaman udah dunggak banget udah sekarang udah fokus banget ketemu jadi nggak dipaksa Oh tidak ada itu kan emang udah kita mendarat daging menjiwai jadinya udah cinta banget sama pedangku Oke itu pis ketemu juga kita nyitain lagu udah lama juga sih sebetulnya cuman gak terus kadang-kadang, kalau lagi mood, kalau lagi dapet pacar eh, biasa aja kalau lagi dapet pacar cepet dulu, bikin lagu, bikin inspirasi tapi gak banyak bang, gak pernah mencipta lagu beneran tapi ada, ada beberapa yang bukan Santi Waret tuh, bikin sendiri nah, ini bukan cerita dalam sandiwa dulu tahun 98, berdua juga sama ayah, bikin jadi kita ngoprek berdua, udah gitu aja jumlahnya berapa? jumlahnya kurang lebih berapa sekarang kita bicara seorang Irfan yang anaknya Mansur S anak kedua anak kedua dong bicara rumah tangga, gak sih eh, gak seru di luar eh, ini berapa ya? eh, ini satu satu yang di rumah satu yang di rumah, yang di luar gak ada satu aja diomelin terus bang apalagi banyak, waduh bisa kurus ntar suhat jenitan seorang suami yang kayaknya dipasung makanya ketika dia saya terpon begitu dong bang undang saya iya ke kantor iya, kalau bisa banyak 2 malam banget bete seri lo bete sama gini apa bete sama COVID di luar atas aduh nah eh sekarang ngatur ngatur gini kan kadang-kadang gue lihat seorang Irfan ngaturin ayah entah kemana entah kemana dia juga punya kesibukan sendiri kemudian juga sebagai kepala rumah tangga rumah kepala keluarga mengaturin misalnya nih misalnya Irfan sebelumnya udah pernah janjian sama istri mau pergi ke Anu iya tiba-tiba ayah bilang pan anterin ayah ke Anu itu membaginya susah makanya mau milih mana loh pilih keluarga atau 2HK kalau pilih selingkuhan gak boleh nanti ada saudara-saudara yang saya garis bawahi kalau untuk urusan ayah nih kalau musik saya tidak ngurusin musik tidak ngurusin itu jobnya ayah ataupun segala macam saya tidak membantu tapi di luar urusan musik ya insya Allah kita yang turun tangan yang membantu artinya nah kalau bareng barengan saya lihat dulu sebelum ayah minta dukung tapi lu sama bini ini ada janjian mau pergi bini ngajak pergi selingkuhan minta ketemu berat lagi yang kalah banget pasti ada yang prioritas yang lebih penting yang mana pasti pilih yang lebih penting yang mana balik lagi Irfan Mansur nah pertama kali albumnya apa yang kalah tanah tahun-tahun 95 95 Desember 95 iya 95 awal Desember 95 gue kerja di di Turki yang di Jakarta apa yang di Cawang SP yang di Cawang yang di Cawang sama HP baik solid Pak Uci Uci iya 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 di Cawang itu produsernya siapa produsernya Blackport eh bukan sebelum Atlantik dapat apa itu sudah habis maksudnya kan gue sering gue tanyain sama tamu-tamu ketika lalu meledak kan suka dalaman rumah dijanjiin mobil lah rumah kalau Halid bilang kan zaman dia masih ada aku itu dia dapat rumah dari Edisut sama aku lalu Perry Awe gue gak dapat HP-HP sebagai pencinta ya nah seorang Irfan ketika sejanggal tanah meledak itu dapat apa sih kalau dapatnya sih enggak tapi ya bisa beli rumah juga sih bang waktu itu Alhamdulillah bonusnya berarti duit duit ya bonusnya duit tapi enggak semua dari bonus juga sih separuh-separuh lah separuh-separuh kita ngamain harga rumah 100 dapatnya gocap saya kurang lebih gitu benar 97 ya benar 96 baru berjalan lagunya 97 dapat dapet bisa nambahin di rumah tapi sebenarnya kalau bonus itu enggak kayak langsung di flek gitu enggak 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 maksudnya masih apa ya dulu kadang harus perhitungan dulu nah baru 97 bener 96 baru jalan tuh 97 bener bener duit duit bisa nambahin di rumah nambahin rumahnya kasih alhamdulillah aku enggak jadi dapat bonus rumah gue jual dapat bonus mobil gue jual ngomong gitu terikat lagi ngomong gitu dikatain lagi orang paling takut ya sama lu sama kata itu ya mau ngomong gitu nanya nanya bikin gue pusing pengen kan bang dijual ganti lagi yang lebih bagus amin tapi ternyata masih ada bonus-bonus barang bonus gue juga buatnya aware habis sisa aware aja sebenarnya suka duka seorang Irvan sebagai nyanyi dimana sih suka duka ya sebenarnya sih kalau saya lihat suka duka yang bikin suka diri sendiri yang bikin duka juga itu sendiri karena bagaimana jalan kita hidup itu adalah kunci utama dari suka duka hidup di karir di karir artinya di saat kita jalan yang benar pasti insya Allah banyak sukanya tapi kalau kita jalan yang kurang baik ya pasti banyak sukanya kalau kalau saya keras itu tapi suka dukanya sekarang Irvan Mansur S beban gak sih buat orang kelas beban 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 di lain beban nya awalnya sebenarnya saya raga ragu ragu cuman karena satu ayah juga pengen begitu produser juga apalagi pengennya ada nama ayah tapi bukan bukan namanya yang berat sebenarnya beban tanggung jawab yang berat kita harus ternyata dalam karir ya positifnya Alhamdulillah dapat negatifnya juga banyak kurang lebih seperti itu sekarang jumlah total album sejengkal tanah bukan sandiwara terus cadut 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 hanya kamu tujuh single 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 4 single 4 apa waktu itu cadut ya bang ya remix remix rekursifnya lu dulu kan mau pacaran mau panty begitu itu sebenarnya setiawan didagang kurang lebih sih seperti itu kurang lebih sih seperti itu kan gencatu panty pacarnya irfan pacarnya panty begitu awil lain pokoknya ya jodoh mau begitu kali mungkin bener emang pacaran enggak enggak sih pacaran bener atau strategi dagang strategi dagang lebih banyak ada dikit yang pacaran soalnya kalau kita bilang jadi kalau direkaman iya kan sama baby terus tapi kalau dipanggung kan kadang-kadang kita di media kita siapa aja atau dipanggung ya siapa aja gitu jadi enggak selalu tapi direkaman untuk bikin album ini ada proyek baru enggak insyaallah ada bang insyaallah mudah-mudahan lagu lagu karena gosik-gosik artinya mau beralih ke sinetron bosit nih kalau ada pernah enggak sih udah ada pernah kan berapa sinetron dua dua lu tua banget nyebut kesonnya banyak banget enggak soalnya udah lama bang dibawatan 2000 dibawatan 2000 dulu yang gue masih inget balada dangdut sekali terus satu lagi apaan ya gue sinetron gue jumlahnya 126 judul iya makanya masih inget kan tuan gue emang lupa kenapa gue inget atau lupa pokoknya dua karena kalau saya jarang jadinya lupa gitu lupa judulnya itu dua kali balada dangdut sekali sekali lagi apalah gitu lupa lah kalau ada yang nawarin irfan main sinetron atau FTC lah nih ya misal eh jangan salah betul betul lu tahu PH production host namanya tujuan warna pelangi bosnya itu bosnya si tujuan warna pelangi kan sama gue begini paling gak misalnya gini kalau gue bilang bos irfan bu panjang main dia setuju lu mau gak mau adegan yang lo pengen panjang pokoknya dengan percintaan yang banyak lo sarwake nih bukan adegan raja tapi ciptaan saudara saudara yaudah pokoknya normal tapi paling tidak maksudnya kalau memang ada kesempatan alhamdulillah mau alhamdulillah kita berangkat misalnya lagi tadi ada nyambung korelasinya dengan nama besar Mansur misalnya FTP ini terinspirasi dari kisah nyata gitu kan oh sekarang FTP ini mengikat kisah nyatanya siapa gitu oh Mansur S jadi Mansur Buddha mau gak berani itu apa itu agak berat itu harus saya pikir-pikir dulu soalnya saya gak bisa begitu aja kalau ambil peran yang kayak tadi alesannya apa kecuali kalau bapaknya apa diketal masa balik lagi ke laptop si bab ya kan gue nanya untuk memerankan Mansur Buddha kayak ada sebuah film yang kero benyamin kan itu kan ada pemeran babenya siapa babenya almarhum benyamin eh siapa yang main nah ini lu mainin tokoh bapak lu muda harus belajar dulu bang kata-kata lama gak beracting jadi kan kot sinetron itu kan bener-bener apa sih kata orang menjiwai kita nah itu yang saya belum punya pendalaman pendalaman gak bisa sebentar itu kan mungkin butuh ya 4 bulan eh sebelum pandemi kan udah jarang gue liat nih lu lagi ngerja apa sih banyak pandemi atau sebelum sebelumnya kan juga lu gue gak pernah liat kecuali panggung iya panggung-panggung aja panggung biasa gitu ya biasa lah nyapung besin kolam sekarang pendapat lu nih pendapat lu nih di masa pandemi ini kan orang sibuk dengan live streaming nondelin sawer gitu kan menurut lu sebenarnya nyanyi nih sebetulnya gara-gara gak ada penghasilan gak ada job terus kita bikin live streaming nyari duitnya berdasarkan saweran orang yang datang atau donasi donasi ke rekening apa gitu gara-gara nonton streaming menurut lu gimana apa sih ya kalau lihat latar belakang seniman tetap gini seniman ini kan harus mengekspresikan apa ya karya-karya seninya baik itu penyanyi pemusik atau pencipta harus kerja dulu deh nah sementara ada sekitar setengah tahun ya 6 bulan atau 6-7 bulan ini mungkin apa ya bejolak bejolak batin karya seni jiwa seni itu udah gitu jadi meletup-letup jadi melihat panggung itu udah kayak kangen ya paling itu buat latar belakang pekerjaan tapi kalau untuk mencari rezeki ya mungkin ini yang bisa kita tokan sementara waktu ini kalau ada repan main live streaming dangit gue dong ntar honornya tergantung saweran lo terima ini sebutnya di off the record ya kenapa off the record ya itulah makanya ya terima aja lah terima ya terima kenapa sih tapi honornya nunggu saweran 50% dari saweran 50% kita harus dibagi-bagi sama punggung ada masalah sih selama kita bisa bekerja di masa pandemi ini ya mudah-mudahan kalau buat saya ya kerja aja dulu kerja aja dulu maksudnya apa yang bisa saya kerjakan ya kita kerjakan apalagi di bidang kita sendiri ya mudah-mudahan kan walaupun sedikit ataupun kecil-kecilan ya ini kan menjadi obat kangen dan alhamdulillah adalah sedikit ada rencana mau take lagu enggak doain aja pak barusan ngobrol sama pak bos udah ada janggu sedikit ada lagu-lagu baru eh lagu baru bukan lagu-lagu lagu satu lagu baru yang insyaallah mungkin sebenarnya sih saya juga enggak tahu omongannya sampai mana antara bos 1 dan bos 2 ini saya kurang enggak paham tapi tadi pagi sudah ada omongan saya yang mudah-mudahan bisa ada jalur untuk membuat lagu kalau memang motik ada studio canggih gimana pak oh ini enggak salah ini sama yuk pitados ayo sahabat saya mau promosi ke Irvan karena dia mau bikin lagu ke studio pitados studio pitados pitados saya dapat persentase sama yang punya studio kita bahasa orang Jawa oh artinya ya orang Jawa yang arti kita lu tanyain sahabat kita pindah ayo terima kasih terima kasih untuk semua Goto Angoji semua Rai Ardi Pami sukses selalu bersama sama buat Dandut kita sehat sukses sekali lagi dan terima kasih banyak oke semua sahabat Dandut ya biar kate banyak cancandanya enggak terlalu penting sih tapi kan paling tidak sedikit ada pengetahuan atau ada keingin tahuan keponya terjawab tentang Irfan pertanyaannya seperti biasa siapakah kira-kira tamu kita di Kongo Dangdut episode yang kelima nanti sabar saya saya Uji Mia Harja Irfan Mancur segera undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih see you hey bye 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 bye